Kota Wuhan, China Virus ini menyebar melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau bersih. Percikan itu kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan sekitar dan terpegang. Jika seseorang menyentuh benda atau permukaan benda yang terkena percikan tersebut, kemudian dia menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka orang tersebut kemungkinan besar dapat tertular COVID-19. Selain itu, COVID-19 juga beresiko menular melalui fesis, walaupun kemungkinannya kecil. Gejala COVID-19 paling umum adalah batuk, sakit kepala, demam, dan rasa lelah. Pada beberapa pasien juga muncul diare. Beberapa orang yang terinfeksi juga bisa tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala ini biasanya timbul sekitar 2-14 hari dari virus tersebut masuk ke tubuh manusia. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan kompilasi seperti pneumonia, gagal ginjal, dan kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja di berbagai kelompok usia. Tetapi bayi, lansia, dan orang-orang yang memiliki keadaan medis sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan diabetes terindikasi mengalami sakit yang lebih parah. Bagaimana cara kita mencegah penyebaran COVID-19? Jaga jarak setidaknya 1-2 meter dengan orang sekitar. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol sesering mungkin. Tetap berada di rumah. Tetapi, jika muncul gejala demam, batuk, dan sulit bernafas, segera cari pertolongan medis. Jika batuk dan bersin, tutup mulut dengan siku atau tisu dan segera buang tisu bekas tersebut. Gunakan masker jika harus keluar rumah, dan tetap jaga kebersihan lingkungan. Dengan melakukan pencegahan penyebaran virus corona, kita bisa melindungi diri sendiri dan keluarga. Semoga kita terhindar dari virus ini dan penyakit lainnya. Tetap jaga kesehatan!